. PSIS Semarang sukses mengakhiri Liga 1 musim ini dengan kemenangan. Pada laga pembuka pekan ke-34 Liga 1 di Stadion Kapten Iwayan Dipta, Gianyar Bali, PSIS Semarang berhasil mengalahkan Persela Lamongan dengan skor 2-1. Dua gol tim Mahesa Jenar diciptakan oleh Bahril Fahreza pada menit ke-13 dan Rahmat Hidayat menit ke-31. Sementara itu satu-satunya gol balasan Laskar Joko Tingkir ditorehkan oleh Jose Wilksen menit ke-39. Hasil ini membuat PSIS Semarang naik ke posisi 7 kelasmen Liga 1 dengan raihan 46 poin, meski masih bisa digeser Persija Jakarta yang belum main. Sedangkan Persela Lamongan yang sudah dipastikan terdegradasi, finis pada peringkat ke-17 dengan torehan 21 poin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.